Hai semangat pagi teman-teman kembali lagi bersama kami di channel Nafas Nusa nah kali ini teman-teman kita akan melakukan perbanyakan tanaman anggrek yaitu varian simbidium simbi simbi ya anggrek simbi seperti ini bentukannya dan karakteristiknya jadi dia tidak terlalu terlihat untuk batangnya ya dari bawah terlihat langsung daunnya tapi sebenarnya dia juga mempunyai batang walaupun kecil di sini ya ini batangnya langsung bawahnya akar ini adalah simbidium varian rectum jadi yang bunganya kuning kemudian tangkai bunganya itu mengarah ke atas karena kalau biasanya simbidium itu dia tangkai bunganya itu menjulur ke bawah seperti ini ya tapi kalau yang rectum ini dia cenderung ke atas untuk tangkai bunganya ke atas nah ini kebetulan sudah musim penghujan jadi kita akan coba untuk perbanyak tangkai simbi varian rectum ini oke langsung saja kita split atau kita berbanyak dengan cara memisahnya nah teman-teman kenapa saya lebih suka memelihara anggrek varian simbidium karena menurut saya sendiri untuk varian ini dia itu handle jadi untuk daya tahan hidupnya itu tinggi terus tahan panas tahan kering gitu ya saya tidak terlalu manja tidak harus perhatikan setiap hari dia akan tumbuh dengan baik dan gunanya pun menurut saya sendiri walaupun tidak berukuran besar tapi dia banyak gitu ya jadi unik terus menjulur kompak tapi karena alasan itulah saya kita suka memelihara android varian ini bisa kita lihat teman-teman kita akan speed yang sebelah sini dulu selamat menikmati oke kita sudah dapat satu splitan ya teman-teman nah seperti ini nanti rindal kita tanam di pot yang baru kita ambil satu lagi ya kalau tidak sekalian kita tambah untuk mediannya ternyata ini tunas bunga teman-teman jadi untuk simbinya ini sudah memunculkan tunas bunga nah yang berwarna merah ini teman-teman bisa perhatikan ya disini ada tunas berwarna merah ini bukan tunas dari pohonnya ya bukan tunas batang tapi dia tunas bunga jadi yang patah tadi sepertinya juga tunas bunga oke jadi kali ini kita mendapat 4-3 tanaman ya dari split 1 pot simbidium varian rectum nah disini juga sudah terlihat ya akar-akar baru muncul ini tunas mas kalau tidak salah ini tunas bunga juga tunas bunga jadi ini sebenarnya bunga yang pertama dari simbidium varian ini tempat saya nah selanjutnya akan kita langsung saja tanam oke kemudian kita tinggal letakkan simbid ini di dalam pot dan kita masukkan untuk medianya berupa arang bisa juga pecahan dari batok kelapa ataupun teman-teman juga bisa menambahkan eh mohon maaf eh pakis pakis sebelumnya untuk akar-akar yang sudah patah seperti ini kita buang saja teman-teman karena daripada dia membusuk di dalam pot ternyata masih kurang jadi kita kali ini juga akan menambahkan arangnya kita tambahkan arangnya terlebih dahulu selamat menikmati 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 oke sesudah kita mempunyai media selanjutnya kita langsung saja tanam anggrek simbidium selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah untuk menanamnya sendiri saran saya teman-teman meletakkan tanaman tersebut digaitan tengah suatu ya jadi agar nanti apabila kumpu tunas dia akan melepar menyamping jadi menyamping dengan rata tapi kalau teman-teman meletakkannya di tepi pot salah satu sisi maka nanti dia tumbuhnya akan tidak merata jadi seperti ini setelah ini kita tinggal meletakkan media di sekitar tanaman Oh ya untuk simbidium ini sendiri teman-teman menanam di dalam pot saran saya untuk bagian atas ini batang sini jangan sampai terkubur ya teman-teman karena dia akan menumbuhkan tunas itu pasti dari bagian bawah batang ini kalau terpendam atau terkubur terlalu dalam nanti untuk pertumbuhan tunasnya agak sedikit susah apabila terdapat akar-akar yang cukup rimbun jadi dia untuk menembus ke atas itu lebih susah lebih baik kita paling tidak gunakan media setinggi ini Oke langsung saja ini tadi kurang tinggi teman-teman kita tambahkan lebih dahulu untuk media bagian bawahnya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi kita sudah selesai mereporting memisah dan memasukkan tanaman angkrek simbidium varian rectum ini jadi hasil akhirnya seperti ini teman-teman oke teman-teman demikian cara split ya tanaman angkrek varian simbidium semoga bermanfaat oke kita semua dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati